Halo semua, nih mama nih tengah malam nontonin tutorial makeup Jadi mama ada acara yang kayaknya mengharuskan makeup Jadi mama mau gak mau belajar makeup dalam semalam Dan ini percobaan pertama kali Pertama-tama kita pake skincare dulu Nah, cara mama pake skincare juga tolong dikoreksi kalo misalkan salah Karena mama baru mulai skincare-an juga awal tahun ini Bayangkan terlambat sekali Nah, tadi mama awali dengan toner Terus mama pake serum Jadi mama pake perawatan skincare pagi gitu ya Jadi mama pake semua Nah, ini cara-cara pake skincare-nya boleh lo dikoreksi Boleh banget Karena mama bener-bener gak tau yang benernya tuh gimana Jadi kadang ngeliat sih yang seharusnya begini Tapi pas dipake tuh kayak enakannya begini, nyamannya begini Nah, mama juga pake eye serum ya Ini eye serum deh kayaknya Jadi buat lingkar mata Nah, ini pakenya kayak begini Nanti kalo salah tolong dikoreksi lagi Bener-bener mama gak pede bikin video ini Tapi mama bikin video ini untuk kenang-kenangan pertama kali Nah, lanjut ini mama nyebutnya apa ya Pelembab lah ya Supaya bibirnya gak kering gitu Terus lanjut ke Nah, ini mama bingung nih Ini tuh moisturizer kan ya Tapi mama taunya ini day cream Jadi yang fungsinya kan untuk melembabkan Nah, jadi mama pake ini day cream Di seluruh muka Mama tuh kadang pake tuh sampe leher depan dan leher belakang Nah, nanti tolong dikasih tau Sebenernya pakenya bener gak kayak gitu ya Gitu Oke, abis ini mama tunggu dia agak kering gitu ya Supaya bisa lanjut ke Nah, ini ke sunscreen Aduh, sunscreen ini ya mama baru tau pentingnya Jadi buat para yang masih muda-muda Ini harus rutin pake ini sunscreen Jadi mama itu baru pake sunscreen baru-baru Bahkan bukan awal tahun Mungkin baru bulan Maret ini lah gitu Jadi ini katanya paling penting banget Nah, makanya keliatan kan muka mama tuh ada hitam-hitam Flag hitam Nah, jadi biar menghindari itu Ayo rajin pake sunscreen mulai dari dini Sejak dini gitu Nah, mama pake ini juga sampe ke leher gitu Terus tunggu sampe kering Nah, baru deh ini rangkaian makeup pertama kali mama Mama nyontek-nyontek itu katanya pake primer dulu Nah, ini mama pake primer Infonya sih primer ini untuk dia kayak menjaga makeup ya Atau mengikat makeup itu untuk lebih awet gitu Nah, mama coba ikutin yang ada di video yang pernah mama liat semalam Gitu, cara makanya kayak begini Pertama diratain dulu Diratain Pake tangan dulu Jadi biar Enak gitu ya Lekukan-lekukan Mukanya tuh kena semua gitu Nah, nanti Untuk meratakannya Itu tetep pake Apa itu istilahnya ya Yang spawn itu loh Spawn itu Builder ya Apa sih? Yaudah nanti deh nanti mama Mama benerin mama koreksi Nah, ini diratain terus Nah, ini mama takjub sih Wah, ternyata ini fungsinya Untuk meratakan dan bener-bener Tuh, beda banget kan Dari tadi Sebelum pake ini dan pake ini Gitu Jadi mama ratakan Ini mama kayaknya pake beberapa tambahan gitu Ditambahin lagi gitu Nah, karena mama gak pake foundation Karena mama gak bisa pakenya Jadi takutnya malah kayak topeng gitu Jadi mama pake yang sering mama pake biasa hari-hari Ini BB Cushion ya BB Cushion Jadi mama ratain Di semua bagian muka Itu diratain Dan efeknya sih menurut mama Ini ya Bagus gitu loh Mukanya tuh jadi kayak rata gitu loh Apa sih? Permukaannya tuh kayak rata gitu Ini mama sambil ngobrol ya Karena udah pagi Jadi udah pada mulai beraktifitas lagi Apa? Beraktifitas siap-siap Suami dan anak-anak gitu Nah, ini Gak tau deh Apakah foundation bisa diganti sama ini Mama juga kurang paham Cuma Mama cari-cari tuh katanya Kalau udah pake BB Cushion Tuh sebenernya gak wajib banget pake foundation Untuk kebutuhan hari-hari ya Jadi mama cukup pake ini aja Nah, selain itu mama juga gak ada highlighter ya Jadi mama tuh gak punya highlighter Jadi mama pake si BB Cushion ini nanti nih Untuk di area-area yang disarankan memakai highlighter ya Highlighter ya Gitu Nah, ini kita ratain dulu Bener gak sih cara ngeratainnya kayak gini harusnya bener ya Nah, mama pake juga sampe ke leher gitu Jadi mama tuh seneng pake apapun Dari skincare sampe rangkaian yang di muka tuh sampe ke leher Nah, ini nih Karena gak punya highlighter Jadi mama tambahin lagi si Tadi tuh BB Cushion-nya Jadi lebih tebel di area-area ini gitu Yang katanya di bawah mata tuh segitiga ya Segitiga di bawah mata Terus di area dahi Sama di dagu Ini katanya efeknya tuh untuk menonjolkan bagian-bagian yang mau kita tonjolkan Begitu Lanjut mama ratain lagi pake Nah, tadi tuh salah namanya bukan builder ya Beauty Blender Nah, lanjut pake Beauty Blender Sampai dia rata Gitu Harusnya sih highlighter itu katanya lebih terang ya Lebih terang satu level dari alas bedak atau foundation Nah, ini juga pengalaman pertama beli palette ya Jadi palette-nya tuh lengkap Ada eyeshadow Ada lipstick ya Lipstick atau apalah namanya Aku gak bisa bedain juga Lipstick, lip cream, lip tint, lip lip gloss gitu Nah, sama ini Ini katanya contour sama blush on Nah, sekarang kita coba pake contour Hasil belajar semalam Jadi Jadi contour itu untuk menyamarkan ya Menyamarkan lah ya Supaya lebih tirus gitu Nah, ini katanya dipegang tulang ya Tulang pipinya Terus kita gambar di tulang pipinya itu Nah, terus batasnya tuh sampai ujung mata Jadi mama tadi bener-bener batasin sampai ujung mata Terus yang sebelahnya juga Sama Gitu Ini sebenernya agak deg-degan sih Aduh, cemong-cemong gini ya Tapi ternyata Nah, terus bawahnya juga Nah, ini mama kayaknya salah nih Harusnya rahangnya tuh agak naik lagi Karena pipi dan rahang mama tuh besar ya Jadi harusnya dia agak luas kayaknya deh Luasannya agak naik ke atas gitu Tapi gak apa-apa Ini kan mama pertama kali ya Pertama kali makeup Nextnya akan diperbaiki Ini harusnya agak naik Begitu Jadi Bagian-bagian mana aja Yang mau disamarkan gitu Atau tidak terlihat Tidak terlalu terlihat Itu yang kita kasih contour Nah, bagian-bagian mau kita tonjolkan Yang mau terlihat itu Yang dikasih highlighter Itu sih yang dari mama pelajari Nah, ini sebenernya dahinya harusnya dibentuk kayak Idealnya bentuk muka gitu loh Oval gitu kan Nah, cuma mama dahinya gak dikasih nih Kurang pede gitu Nah, lanjut ke tulang hidung ya Tulang hidung itu katanya pake Di aplikasiin pake tangan juga bagus Gitu Ini mama coba pake kuas yang mama punya aja Nah, lanjut lagi kita blend ya Kita blend si contour tadi Nah, ternyata Hasilnya seperti ini Padahal mama tadinya takut banget Aduh, cemong-cemong gitu kan Nah, ternyata enggak Gitu Jadi Beauty blender ini sangat berpengaruh Untuk Nge-blend semua Perangkat-perangkat yang ada di muka Gitu Oke Ini mama masih proses Nge-blend gitu Lumayan ya Agak menyamarkan gitu ya Oke Yang sebelahnya lagi Nah, habis ini lanjut ke bagian hidungnya Mama masih pake beauty blender Gitu Katanya sih harusnya Aplikasinya ke dalam gitu ya Cuma mama masih Belum pede Masih kurang nih Kayaknya bagian hidung nih Mama masih-masih banyak Harus banyak belajar nih bagian hidung Nah, lanjut Kita sekarang pake blush on Nah, jadi mama coba senyum ya Senyum dengan pipi yang penuh Jadi katanya dilihat Ada dua pilihan Ada di bagian buahnya Atau di rahangnya Apa sih Apa sih pipinya gitu Gitu Nah, itu beda teknik Nah, mama ini Coba sedua-duanya Kayaknya ya Mama bunder-bunderin juga Di bagian tulang Apa sih Yang pipinya tuh Yang buahnya Mama juga kasih di Ininya Kayak Kayak Apa Pipi panjangnya itu Nah, ini harusnya sih Nggak gini ya Tapi nggak apa-apa Ini lagi-lagi dimaklumi Karena pertama kali Jadi nanti agak keliatan beda tuh Kanan sama kiri Nggak apa-apa lah Oke, lanjut ya Nah, mama lanjut ke bedak tabur Jadi katanya Kalau base-nya itu Basah gitu Nah, baiknya sih ditambahin bedak tabur Supaya dia ngiket gitu Nah, jadi mama coba pake bedak tabur Siap-siap Fun pack-nya itu Beberapa peralatan makeup ini Sebenarnya mama dikasih Jadi hanya beberapa yang mama beli Gitu Oke, termasuk salah satunya sih Bedak tabur ini Ini dikasih Nah, lanjut ke eyeshadow Nah, ini nih Paling mama nggak bisa sebenarnya Nih ya Akan ada banyak tragedi Saat eyeshadow ini Dengan pedenya Mama Oleskan sebanyak itu Dan akhirnya kaget Wow Terlalu Nah, tapi Akhirnya Mama lah pake Tisu yang ada Air es gitu Jadi sebelumnya mama kena luka gitu Jadi pake itu Nah, pake es ya Nah, itu mama pake Ternyata malah jadi bagus tuh Jadi nggak terlalu tebel gitu Nah, terus katanya Ditambah yang lebih gelap Di ujungnya gitu Nah, sama bawahnya Nah, tapi Lagi-lagi Terjadi tragedi Aduh Oke Banyak ini cerita Di saat Eyeshadow ini Ini lagi-lagi Banyak belajar lagi Aduh Ini paling susah nih Part paling susah Cantik Biar pun susah Harus tetap semangat Ya, jadi kita coba Oles-oles lagi Poles-oles lagi Nanti kita lihat Hasil akhirnya Gimana Nah, ini nih Part ini mama baru tau Jadi pas liat di tutorial Makeup gitu Nah, ini pake yang lebih terang gitu ya Kayak Apa ya namanya Aduh, mama takut salah Pokoknya dia warnanya lebih terang lah Atau ada efek glitter-gliternya Itu glitter di tengah Nah, ternyata ini yang bikin efek Kayak Tiga dimensi gitu ya Tuh Tuh gitu Nah, ini tinggal mama ratain Gitu Pertama kali seumur hidup Pake yang namanya Pensil alis Nah, bener banget Ini pertama kalinya Mama punya pensil alis Oh, udah tebal ya Pake pensil alis Ini pertama kalinya sendiri ya Pake sendiri Tapi kalo Misalnya waktu nikah Di make up-in ya Dipakein Cuma ini pertama kali sendiri Gitu Nah, disini salahnya mama adalah Mama gak sadar kalo Alisnya tuh udah tebal Jadi mama Ngasihnya tuh tebal gitu Terus bentuknya juga Gak dibikin ideal Tapi ngikutin alis yang ada gitu Nah Jadi keliatan kan Sebelum dikasih pensil alis aja Yang sebelah sini nih Ini yang lagi dibikin Ini tuh lebih tebal Dibanding yang sebelah Nah, mama malah ngikutin lagi gitu tuh Akhirnya jadi tebal banget Aduh Ada-ada aja Lanjut di sisir-sisir Nah, ini coba tolong dikomentarin Sebaiknya di sisir dulu Baru pake pensil alis Atau Pake pensil alis dulu Baru di sisir Tolong Tolong Ah Kak, pinjam itu kak Pinjam kertas Nih ya Kita punya hack Oke, ini sok-sok pake hack ya Karena liat di Kayaknya liat di FVP deh FVP, TikTok Nah, ini jadi pake kertas Terus Maskaranya digituin tuh Nah Ya bener sih Dia jadi gak belepotan kemana-mana Nah, salahnya mama lagi nih Mama lupa beli bulu mata palsu Jadi harusnya pake bulu mata palsu dulu Ditempel Jadi dia agak ada volumenya Nah, baru dikasih maskara Ya, tapi lumayan lah ya Nah, bagian bawahnya juga coba dipake Walaupun agak belepotan ya Oke, saatnya pake lipstick Nah, ini lipstick juga baru nih Pake yang warna ini nih Ini suka banget warnanya deh Gitu Bikin langsung Gak pucet gitu loh tuh Nyatu gitu sama Muka ya Oke, kayaknya udah selesai ya Ini saatnya Kita buka rambutnya Nah Lumayan lah ya Untuk pertama kali make up mah Walaupun kayak sincan ya Yang ketebelan Yang ini ketebelan ya Oke, ini dia Dari dekat hasilnya Duh, lumayan lah ya Untuk yang pertama kali make up sendiri Nah, saatnya kita beresin rambut Mama pake catokan biasa Dan ini dia Udah selesai Ditunggu komentarnya Masukannya Supaya mama makin bisa belajar make up Terima kasih yang sudah nonton Dadah Bye Sub indo by broth3rmax Quikim